Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Bukan orang tua ya, budaya Jawa, anak setelah menikah tidak boleh ikut langsung, tidak boleh dibawa langsung ikut suami, filosofinya 40 hari di rumahnya itu diajari maksudnya, ini budaya ya, beda dengan budaya Sumatera, karena saya akan orang Jawa lahir di Sumatera Selatan, begitu setelah saya akan nikah makanya emaknya bertanggisan dengan anak perempuan, kenapa? Anak seolah-olah hilang, ini kan budaya, Kalau di Jawa, setelah akan nikah, tak boleh langsung dibawa suami, suami harus ikut orang tua dulu, apa tujuan orang tua? Orang tuanya ingin ngecek anaknya ini bagaimana meniapkan makan untuk suami, bangun kesiangan apa tidak, masa apa tidak, makanya emak orang Jawa, Kalau baru nikah, si ibu kudul membimbing anak wanitanya, bagaimana caranya melayani suami, full service, kalau budaya Jawa ya, kalau Sumatera tidak, maka ibu pastikan, Anak itu paham bagaimana menjadi istri, rajin masa, rajinnya trika, segala macam, sebelum nikah, karena belum tentu ibu ketemu budaya seperti yang saya sampaikan tadi, Tahu gak ibu, di kepala suami, ujung-ujungnya istri yang baik bukan yang sarjana, bukan yang pintar, bukan yang megawai, tapi yang rajin masa, yang majin uci baju, bahkan yang pintar-pintar suami malah tak suka, suami itu sukanya dengan bini yang bodoh-bodoh dikit, Maksud saya bu, tidak ada gunanya ibu anak sarjana, perempuan ya, tapi tak bisa masak, tak ada gunanya anak cantik, tetapi tidak bisa nyetrika, tidak ada gunanya anak hebat, ini yang saya maksud anak perempuan, Tapi tidak bisa melaksanakan keseharian rumah tangga, apa itu keseharian rumah tangga, masak, ngepel, nyamu, cuci, jemur pakaian, kapan lagi ibu ngajari anak, bisanya hanya SD sampai SMP, Kalau sudah kuliah, ibu tak sempat lagi, sudah SMA pun susah, maka pastikan SD anak ajarkan hidup mandiri, supaya nanti mana tahu ibu mati cepat, tak sempat ngajari anak, Loh, saya pun suka kayak penyulunan, tegas-tegas aja supaya ibu paham, mati cepat, itu satu, mungkin anak nanti dimasukkan kondok pesantren, kapan ibu ngajari? SD itu yang paling enak, SMP, kalau habis SD ibu masukkan kondok pesantren, kapan ibu ngajari anak? Padahal sudah nikah nanti, tak penting lagi hafal puluhan itu, tak penting lagi pinter cerama itu, tak penting lagi sarjana itu, yang dibutuhkan suami adalah yang rajin masa, rajin nyetrika, rajin uci, itulah bagi laki-laki itu. Kembali kepada pertanyaan yang tadi begini, kewajiban orang tua terhadap anak, kalau hukum negara 19 tahun, jelas itu, di atas 19 tahun, terserah. Di bawah 19 tahun, sudah jelas pelajaran kehidupan, seperti yang saya mainkan tadi, dalam hukum Islam, kepada anak laki-laki 15 tahun, balik ukurannya ya, walaupun belum 15 tahun, kalau sudah balik, tidak lepas ya. Anak perempuan sampai menikah, setelah menikah, perlukah orang tua ngajari anak wanita atau anak laki-laki? Menurut saya tergantung kebutuhan, kalau sebelum menikah, namanya teori, ngajari masak, ngajari nyetrika, itu kan teori, karena belum ketemu suaminya. Nah, kalau ibarat SMK itu perlu PKL juga, praktek kerja lapangan, maka jika sudah menikah, menurut saya perlu, karena tidak ada kuliah SMK praktek tentang jurusan keluarga sakina, maka memaknya lah yang mengajari. Tapi ingat, khusus bapak, tanggung jawab terhadap anak wanita, itu sampai nanti. Karena kewajiban saya laki-laki terhadap empat kelompok wanita, ibunya, saudara perempuan, anak perempuan, dan istri, sampai kapan? Sampai nanti. Makanya kalau suami ibu ada keluarga dari kampung minta duit, laki-laki perempuan, kalau saudara laki-laki ditolak, tak masalah. Tapi kalau perempuan yang meminta, suami ibu tolak, dosa. Kalau ibu malah mempengaruhi, jangan kebantu-kebantu lagi adik, kau yang lebih liru. Maka ibu pun dapat dosa, kenapa? Kewajiban suami membantu empat kelompok wanita. Ibunya, saudara perempuan, bukan laki-laki ya. Ibunya, saudara perempuan, anak perempuan, dan istrinya. Maka seorang laki-laki yang baik, walaupun anak perempuan itu sudah ikut dengan menantu, harus dikontrol jarak jauh. Ini kira-kira oleh menantu saya, anak wanita saya ini tersiksa apa tidak? Berasa cukup apa tidak? Kalau kira-kira sekarang nak mati, orang tua tidak boleh diam. Kirim diam-diam. Habis itu lapor. Kenapa? Itulah tanggung jawab seorang kaya sampai kematian empat kelompok wanita itu. Jadi pertanyaannya, perlukan ngajari, menurut saya, tergantung situasi dan kondisi. Seperti ada kalanya, anak ini tak mau diajar emak. Emak dari dulu masaknya pakai tumbuh. Misalnya kan anak pakai nusuker. Anak ini bahas juga, yang pemalas. Ya, karena ibu dengan anak tak ada kewajiban, biarkan saja. Yang ada kewajiban itu bapak. Mesti dipahami ya. Kalau ibu dengan anak putus, sampai menikah. Tapi kalau kami laki-laki, tidak akan pernah putus sampai kematian itu. Oke, jelas ya? Silahkan yang lain. Jadi ini dulu. Ini yang senior dulu. Yang apa-apa sampai akhirnya itu masalah pendidikan untuk anak wanita, tidak perlu sarjana, tidak perlu sekolah tinggi. Yang penting, tidak perlu masak. Karena suatu itu banyak yang ada yang masak. Kalau menurut saya berkentangan, Pak Anakkah baiknya seorang wanita memulakan anaknya sampai sarjana. Tapi masak itu tergajarkan. Guru semua tangan itu tergajarkan. Jadi sinkronnya, walaupun dia sarjana, dia pandai masak, dia pandai uji, dia bisa ini. Mungkin kalau semua perempuan tidak usah sekolah tinggi, tidak usah sarjana, siapa bukan di kameran sosial itu? Yang saya maksud tadi, bukan berarti melarang anak tidak sekolah. Konsentrasinya, bahwa kalau sudah menikah, bukan berarti anak tidak sarjana, tidak sekolah. Tetap saja sekolah seperti yang itu. Tapi jangan lupa, sebab banyak orang tua ini, demi anak apal Quran dari kecil dimasukkan pondok satre. Oke, setrika disedrikahkan, masak semua disiapkan, pulang dari pondok langsung nikah, dia tidak bisa apa-apa. Makanya banyak juga yang istri Hafiz Quran rumah tangganya berantakan. Lu kan sehari-hari menangani rumah tangga. Jadi maksud saya, Bu, betul sama sebenarnya. Sarjana penting. Sekolah penting. Tapi jangan lupa keseharian. Ya ibu-ibu ini kan, apa coba gunanya sekolah SMA dulu? Murat super mie juga kan? Tapi ini jangan diomongkan dengan anak. Ini kan ngomongan kita-kita ini. Sekarang ibu, makanya suami harus punya otak sebenarnya. Mengganti istri tidak bekerja. Melarang istri tidak boleh bersosial. Maka istri harus membahagiakan suami. Ibu bagian istri. Maka kadang-kadang ibu jadi istri ini. Ya Allah. Ibu bayangkan. Dulu SD ya Allah. Sampai ngutang sana, ngutang sini. Kulian, jual sapi, jual sawah, supaya anak sarjana. Eh, Sudar Nika suruh mulut sambal. Sakit. Tapi ini sebenarnya ibu. Siapa boleh dua? Nasib ibu. Ibu. Tapi ingat ibu. Kali ibu dalam kepala itu adalah uang. Bukan kerja, ibu ya. Biar menjadikan ibu kaya. Tapi ikuti nabi. Apa? BIS! Paham? Gunakan sarjana ibu untuk menjadi kaya raya. Menggunakan X. Paham? Paham. Jadi jangan masuk ke hati juga. Memang sentih pikir-pikir, ibu. Emak kita sukai ibu sarjana. Ya Allah, jual sapi. Tahu gak ibu, ibu. Tak menamatkan sarjana. Ya Allah, buat skripsi itu. Ibu ketemu di asin killer pula. Ya Allah, ibu. Pening itu malah kita. Beda dengan sekarang, bu. Nah, menyelesaikan kuliah sekarang. Gampang, anak, bu. Ambil seperti orang. Tidur-tidur. Lulus. Oh ibu, dulu ya Allah, bu. Nah, sarjana itu ya Allah. Susahnya, luar biasa. Sekarang, tata kapan budak kekuliahnya. Eh, tiba-tiba sarjana pula. Apa maksud saya? Ibu dulu untuk menjadi sarjana. Pusing, luar biasa. Setelah sekusing itu. Kata suami engkau di rumah saja. Nyuci pakaian aku. Ya Allah, kalau memang sekedar nyuci pakaian. Ngapain ibu dulu pusing-pusing kuliah. Lebih bagus dulu jual sapi untuk nehaji kan. Lebih bagus dulu yang jual kebun segala macam. Buat saja untuk rumah. Sudah kaya ibu. Ngapain sepuluh kerta. Tapi lihat kedengeran anak ngomong saya ini. Ini kan sebenarnya bu, ini materi dosis tinggi. Karena hari-hari itu yang saya ambil. Maka suami harus mengganti ke tersiksaan istri itu. Oke jelas ya? Seguh, silahkan. Tadi dikatakan, kalau laki-laki memandu empat perempuan. Oh. Ini kalau kebun-perempuan. Nah. Misalnya mau bantu itu apa? Harus ngomong ke maistri. Atau suka-suka suami. Oke, ini. Ini kembali ke manajemen keuangan. Dengarkan baik-baik. Rumusnya ya. Ada ngomongan. Emak-emak zaman now. Dia bilang. Uang istri. Uang istri. Uang suami. Uang istri. Suami bawa kolor aja gitu maksudnya. Begini bu. Ada perbedaan hukum negara. Dengan hukum agama. Hukum negara itu hukum positif ya. Yundang-undang. Dengarkan. Kalau hukum negara. Uang yang diperoleh sebelum nikah. Baik istri maupun suami. Milik masing-masing. Sebelum nikah. Kan banyak orang dapat harta sebelum nikah. Uang atau harta yang diperoleh setelah nikah. Uang suami, uang istri adalah milik bersama. Tapi kalau hukum agama. Uang yang diperoleh istri sebelum nikah. Milik dia. Uang yang diperoleh suami sebelum nikah. Ada hak istri. Begitu sebaliknya. Setelah nikah. Uang yang diperoleh istri adalah harta bersama. Uang yang diperoleh suami setelah nikah. Ada hak istri. Bukan punya istri. Ada hak istri. Mana yang punya istri? Yang diberikan oleh suami. Karena suami memiliki tanggung jawab empat kelompok. Ibunya. Anak perempuan. Saudara perempuan. Dan istrinya. Maka kembali ke hukum. Adakah kewajiban? Suami ngasih duit dengan emaknya minta izin kepada istri. Kalau pertananya wajib. Tidak ada. Karena duit dia. Bukan duit istri. Tetapi alat yang baiknya ngomong untuk transkalansi. Berarti bukan kewajiban. Hanya kebaikan. Berbeda kalau istri yang kerja. Nah, ngasih siapapun wajib ngomong dengan suami. Beda dia. Kenapa? Karena istri secara hukum agama. Tidak bisa bekerja tanpa izin suami. Bahkan kalau ibu bekerja dapat uang 10 juta. Suami tidak rindu. Maka uang 10 juta itu hasilnya harap. Itu agama. Ibu harus terima itu. Ini hukum agama. Kalau hukum negara. Sama. Mau istri yang bekerja. Mau suami yang bekerja. Pilih bersama. Makanya kalau ibu kerja. Kaya raya. Suami pemalas pemabuk. Punya mobil. Dijual suami. Ibu lapor polisi. Polisi tolong tangkapkan budal. Kenapa? Dia jual mobil saya apa? Diselitik-selitik oleh polisi. Ternyata suaminya. Tidak bisa ibu membenciarkan suami. Walaupun istri yang bekerja. Kenapa? Karena mobil dibeli di dalam masa bernikahan. Bisa paham. Begitulah uku. Lalu pertanyaannya. Apakah suaminya harus minta izin? Tidak. Tapi berapa pun uang yang dikeluarkan oleh suami. Untuk kepentingan sosial. Bantu masjid. Kirim duit kepada orang tua. Untuk kebaikan. Istri otomatis. Dapat pahala. Meskipun tanpa ngomong dengan istrinya. Bisa paham ya? Silahkan. Walaupun wang kita ya kan? Iya kan. Bukan wang kita. Kan saja lah kan? Rumusnya dulu. Rumusnya. Ini agama. Kita patokan agama ya. Dengarkan patokannya. Menurut agama. Karena uang yang diperoleh suami. Ada hak istri. Bukan semuanya. Uang yang diperoleh istri. Harta bersama. Bilih sama-sama tuh. Mau gak ui. Ibu harus berima juga. Ibu agama Islam. Itu persoalan. Kalau hukum negara. Istri yang bekerja. Suami yang bekerja. Sama. Begitu. Jelas? Jadi ibu harus ilas. Disamping itu bu. Memang. Ini dilepas hukum ya. Ibu memang harus. Ijin. Saya berikan buktikan begini. Istri punya modal. Dua 5 juta. Tiba-tiba ibu. Ingin bisnis. Tanpa pamitan pada suami. Atau suami tak setuju. Bu. Saya bukan sombong. Potong berlihat saya. Rekal ibu berhasil. Bisnis tak. Kompromis suaminya. Tak akan berhasil ibu. Walaupun ibu punya modal. Biar 10 juta. Secetas apapun. Otak ibu. Kalau ibu. Suami tak setuju. Pasti akan bangkrut nanti. Karena rumusnya. Bu. Jangan. Rahmatun. Walaupun. Kota azabun. Bersatu ibu rahmat. Perpecahan adalah azab. Begitu juga sebaliknya. Di balik sukses suami. Ada wanita di belakang. Siapa ibu. Ibunya. Dan istrinya. Di balik gagahnya lagi. Umumnya ada wanita ketiga di belakang. Siapa ibu. Pelampor jahat namun. Jadi wanitanya yoker sebenarnya. Maka ibu perhatikan. Semua bubun-bun. Buatian ketangkap-tangkap itu. Pasti ada wanita di belakang. Yang bermain di situ. Ibu baca lagi. Kenapa ibu. Karena wanitanya jadi yoker. Makanya kalau laki-laki sudah main gila. Sebenarnya sedang membuat kuburannya sendiri. Begitu juga ibu. Mau bisnis apapun. Ibu pastikan mendapatkan persetujuan. Kesuami. Jadi kalau ingin dengarkan cerama saya. Tonton EUS TV. Setiap hari Jumat pagi. Kemudian RRI juga Jumat. Atau ibu buka untuk saya. Mariona konsultan keluarga. Kalau di sini ada grup WA. Bagaimana istablin. Gabungan saya di grup itu nanti. Setiap hari saya akan tidur. Tidak usia beberapa kali. Tidak usah khawatir. Isi chatnya saya intik. Karena yang saya ngirim sistem. Saya tidak melihat. Tapi ngirimnya sistem dia. Saya tidak melihat apa yang ada di situ. Saya kira itu kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.